Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Jadi kita abaikan terlebih dahulu Dan mulai berfokus untuk mengumpulkan beberapa kayu Proses pengumpulan pun dimulai Singkat cerita Di hari-hari berikutnya Setelah aku berhasil mengumpulkan banyak sekali kayu Kali ini selanjutnya Aku langsung mencoba omagari pulau kecil ini Dengan kayu-kayu utuh Dan berharap Pulau yang sudah kupagari ini Akan aman dari serangan zombie Yaps Tinggal bagian pintu masuknya guys Dan wuh Sensei Sensei awas sensei awas sensei Wuh Kapan para zombie zombie ini masuk cuy Apa? Bawa dinamit Wuh pusat 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 Mereka merobos masuk guys Anjay Wah benar-benar Wah benar-benar Wah dinamit cuy Wah Wah bawa krimpul juga Anjay Buset Para zombie zombienya gila woy Pergi kalian woy Pulau gua belum jadi woy Woy Nyes이 Lari kaya Lari kaya Woy Lari Kapal Kapal Tak sempat diduga, ternyata para zombie-zombie ini malah datang sebelum pembuatan markas kami selesai guys. Sehingga membuat kami berdua harus menyikir dari markas terlebih dahulu. Baru besok pagi akan segera kembali ke tempat itu. Tapi untuk sementara, kita akan mengamankan diri di kejauhan. Kesokan paginya, setelah mentari pagi kembali bersinar dengan sangat cerah. Kali ini dengan cepat aku dan Sensei langsung segera kembali ke markas kami guys. Tapi tentu saja, karena ulah zombie-zombie semalam, kita harus mencoba memperbaikinya lagi. Waduh, buset. Banyak yang rusak ini. Sepertinya pagarnya ini tak kuat. Sensei, sepertinya kita harus mencoba pergi mainin, Sensei. Mencari besi-besi untuk memperkuat pertahanan dan juga serangan. Dan juga kita memperlukan pagar yang lebih kuat daripada ini. Jadi, come on, come on. Selain itu, kita juga harus mencari beberapa makanan. Ya, ya. Come on. Saatnya berburu, coy. Apa kalian? Para babi PA. Ya, digeluk. Ya, oke. Di sore harinya, hujan turun dengan sangat berasnya. Dan itu menandakan kemunculan para zombie-zombie guys. Oleh karena itu, dengan cepat aku dan Sensei langsung masuk ke dalam goa untuk mencari beberapa besi untuk memperkuat pertahanan dan serangan kami guys. Tapi, ya, sesuai dugaan. Para zombie-zombie mengetahui keberadaan kita dan mulai menyerang. Wuh. Lagi-lagi zombie yang membuat dinamit. Tapi kita abaikan aja, coy. Dan mulai fokus untuk mainin beberapa iron. Oke. Proses pengumpulan iron pun dimulai. Beberapa hari telah berlalu. Setelah keluar dari tempat mainin. Pada akhirnya, kali ini aku dan Sensei sudah berhasil mengumpulkan cukup banyak iron guys. Bahkan, armor dan beberapa peralatan iron juga sudah berhasil kami memiliki. Jadi, tinggal memperbaiki markas ini lagi saja. Yaps. Kita perbaiki guys. Oke. Iya. Sensei. Dan untuk berikutnya, sepertinya pagar kayu ini harus kita ganti dengan pagar yang lebih kuat. Dan pagar itu adalah obsidian. Jadi, berikutnya kita harus mencari sumber lava. Kesokan paginya, setelah gue berhasil memiliki sebuah ide untuk membuat sebuah pagar yang sangat kuat. Pagar yang anti oleh ledakan. Jadi, kami berdua memutuskan untuk kembali masuk ke dalam sebuah goa guys. Dan mencari sumber lava untuk diubah menjadi obsidian. Dan selain itu, mungkin kami berdua akan turun ke goa yang lebih dalam untuk mendapatkan diamond juga guys. Yaps. Wow. Oke. Di sini ada goa coy. Gua harap di sini ada lavanya. Puset. Creeper bunuh diri coy. Oke. Wow. Wih. Ada anjing kecil guys. Oke. Hei. Wih. Gua punya teman coy. Dimana, Sensei? Ada lavanya. Wow. Banyak coy. Tinggal kita ambil-ambil saja. Yaps. Mantap. Dan selanjutnya, gua akan coba turun ke tempat yang lebih dalam lagi. Kau kumpulkan lava, Sensei. Aku akan coba turun ke tempat yang lebih dalam lagi. Mungkin bisa menemukan diamond. Karena hanya dengan Pixie X Diamond, kita akan bisa mengumpulkan obsidian dengan lebih cepat. Yaps. Kita gali-gali cuy. Iya. Apa lu? Zombie PH. Dan Scleton ini. Bikin kesel aja guys. Bukankah. Masih banyak sekali zombie-nya di sini. Oke. Kita kalahkan saja ini. Tinggal satu. Beres. Dan tuh. Apa yang kayaknya diamond? Yah, akhirnya berhasil menemukan diamond cuy Tanpa ragu, langsung ku mainin diamond-diamond yang ku temukan Ini Singkat cerita, setelah beberapa hari kali ini kembali berlalu Aku dan Sinsi pun segera kembali ke markas kami guys Bahkan beberapa obsidian dan juga lava-lava sudah berhasil kami siapkan Yaps, pertama-tama kita hancurkan kayu-kayu ini terlebih dahulu guys Dan selanjutnya kita akan ganti dengan obsidian Sebuah pagar yang anti ledakan Oke, seperti ini Sip, mantap Pasang juga ini seh, obsidian ini seh Pengupgraden sedikit markas pun dilakukan Yaps, akhirnya Sebuah markas yang bisa dikatakan aman dari serangan zombie Kali ini sudah benar-benar selesai guys Oke Kita akan langsung parkirkan rakit ini disini Dan akan langsung masuk ke dalam markas yang super keren ini Untuk bagian pagarnya Ini adalah sebuah kombinasi antara obsidian dan juga iron bar guys Sehingga jika terkena lava tidak akan terbakar Bahkan Di bagian sisi-sisi tepi dari markas ini Juga sudah dilindungi oleh aliran lava Sehingga Para zombie-zombie yang mencoba mendekat saja Akan langsung terbakar guys Ups The blood mount is rising Anjay Untung markasnya sudah jadi Awas seh Blood mount seh Oke, sebaiknya kita parkir rakit ini di tempat yang cukup jauh guys Karena jika markas itu tak bisa menahannya Kita tinggal lari ke rakit saja Oke Kita tutup Itu maksudnya menggunakan lava Ya Dan Oh Uset Kenapa ada skeleton di dalam coy Sese Uset Oh Masuk dari mana mereka coy Anjay Dengan dibangunnya sebuah menara yang cukup tinggi ini Aku bisa melihat ke sekeliling markas dengan cukup leluasa Sehingga Para momob jahat dan juga zombie-zombie yang siap menyerang Bisa kita amati dengan sangat jelas guys Oke Dan sejauh ini masih tak ada para zombie-zombie yang bisa masuk ke dalam markas guys Kecuali mereka yang spawn di dalam markas sendiri Oke Sepertinya cukup aman Aman sih Markas ini sangat kuat untuk menahan para zombie-zombie Oh ini keren sekali Kemudian Di kesokan paginya Aku masih mencoba berkeliling di sekitar markas ini Dan mencoba mengecek apakah ada pagar yang rusak Karena serangan zombie semalam Namun hasilnya nihil Yaps Dapat dipastikan pagar dari markas ini Sudah benar-benar sangat kuat guys Oke Dan menara itu juga sangat membantu sekali guys Untuk melihat atau memantau keadaan para zombie-zombie yang ada di luar Hari berikutnya Setelah gue dan saya mengupgrade rakit kami menjadi sedikit lebih besar Kali ini kami berdua memutuskan untuk mencari sumber kehidupan yang masih tersisa Dan yang jelas di luar sana Pasti masih ada orang-orang yang selamat Oleh karena itu Kita akan mencoba mencarinya dan menyelamatkan mereka Oke Kita akan mempir di pulau ini guys Sepertinya pulau ini cukup keren Jadi kita akan langsung coba mempir Wow Sisi berburu guys Wow Kalahkan sih Wow Oke sekalian kita berburu beberapa hewan-hewan di tempat ini guys Karena bekal makanan kita juga sudah mulai berkurang Tapi Setelah kami berdua mengeksplor pulau ini seharian penuh Ternyata di tempat ini tak ada satu orang pun yang terlihat Yang ada Hanyalah pasukan domba-domba Yang mencoba menerekam kami Buset Buset Ada sekampung domba guys Yang mencoba menyerang Waduh Anjay ini Sepertinya kita harus kabur saja Meninggalkan pulau Ini Di hari-hari berikutnya Ternyata pencarian kita tak membuahkan hasil Oleh karena itu Aku dan Sisi memutuskan untuk segera kembali ke markas saja guys Lalu Kami berdua akan mencoba mengeksplor hutan yang ada di dekat markas Karena sepertinya hutan ini cukuplah besar Jadi kita akan mencoba melihatnya lebih dalam guys Aisin sih Kita eksplor hutan ini Mungkin saja jauh di dalam hutan ada pemukiman Oke kita ambil perahu ini guys Dan berikutnya segera untuk memulai penelus Yaps kita terus saja maju Kita lewat atas saja guys Karena jika lewat di bawah Mungkin ada para zombie-zombie yang menunggu guys Oke lewat di atas pohon Ada rumah coy Ada rumah coy Sepertinya itu desa Oke Kita akan coba kesana guys Gua harap aman dan Anjay 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 Zombie nya naik coy Waduh Buset zombie-zombie ini Turun lu Wah 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 Gak aman nih coy Aduh Oh no 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 Jangan sampai jatuh Jangan sampai jatuh Kalau gua jatuh bahaya guys Oke lewat atas pohon saja terus Iya Anjay Banyak sekali Iya Iya Wow Wow Wih Masukan domba Ngapain masukan domba ini Wah sesei Buset Buset Sesei dikejar domba Anjay si PA itu guys Malah bermusuhan sama domba lagi Padahal zombie-zombie nya banyak ini Oke 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 Kita cari tempat aman Mumpung para zombie-zombie itu Belum muncul semua guys Waduh buset Tapi Di desa ini tak ada satu orang pun Waduh Skeleton juga Sesei Cari tempat aman sesei Kabur sesei Kabur 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 Ya Waduh Ya 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 Bagi kalian Waduh Oh no Oh no 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 Oke oke Kemudian Untuk mengamankan diri Dari serangan zombie-zombie Yang sangat banyak Aku mulai menyusun batu Memanjang ke atas guys Karena hal ini Adalah satu-satunya cara Yang paling efektif Untuk menghindari serangan Para zombie-zombie Yang berjumlah ratusan Itu Ya Akhirnya Aman Aman Oh Ada laba-laba naik coy Waduh Gila Waduh Oke Kita tutup seperti ini Dan Yah Oke Dan bagaimana nasib-sib PA Sensei itu guys Entahlah Gua harap dia baik-baik Saja Kesokan paginya Setelah mentari pagi Kembali bersinar Dengan sangat cerah Aku mutuskan Untuk mencoba Turun guys Namun Masih ada beberapa zombie Yang mencoba Mengejarku ke atas Dan dia Juga menyusun Beberapa blok batu Untuk mengejarku Anjay Anjay Pinter bener zombie sekarang guys Oke Ya ini Sini 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 kalian zombie Ikutin gue sini Wah 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 Nyusun blok batu guys Oke Lompat saja Wuh Ya Anjay Buset Zombie-nya nyusun kayak gitu Pinter bener zombie-zombie itu guys Lalu Dari arah desa Terdengar Sensei pun mencoba memanggilku Katanya Benar-benar ada beberapa orang yang selamat guys Dimana ya sih Buset Belah nyerang sapi aja si PA ini guys Mana ya sih Disana Oke 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 Gue ikutin guys Mudah-mudahan bukan domba yang selamat ini guys Biasanya Sensei memang PA guys Oke Mana ya sih Mana ya sih Ini agar bisa aku tanam dan kembangkan lagi di tempat yang aman Sensei Cepat bantuin sih Panen semua sayur-sayurannya Sensei Dan biar kita bisa menanam lagi di markas Kemudian berikutnya Setelah hal-hal penting berhasil didapatkan Kami semua pun langsung segera bergegas Untuk kembali ke markas utama Kami Perjalanan pun Mulai Yaps Akhirnya Setelah melakukan seharian perjalanan penuh Kali ini kami semua sudah berhasil keluar dari hutan guys Dan tinggal segera masuk ke dalam markas Oke Cuman semuanya Berenang Berenang Cepat-cepat Sebelum malam Kita harus segera masuk ke dalam markas Biar aman Lalu Beberapa saat kemudian Kali ini kami semua sudah benar-benar berhasil masuk ke dalam rumah yang paling aman guys Tapi Tanpa diduga Para zombie-zombie itu malah mengikuti kami Dan mencoba masuk melewati pintu utama juga guys Oh no Seseh Halangi mereka masukin sih Aku akan mencoba mencari lava Untuk memblokir jalan utama Oke Lava U Yaps Dan ya Oke Dengan dua ember lava ini Aku bisa memblokir jalan utama Yaps Seseh Cepatlah kemarin seh Kemarin seh Kemun-kemun Oke Dan saatnya kita memblokirnya Wah Semakin banyak saja mereka guys Iya Kita serang Iya Iya Senseh Jaga di bagian belakang Senseh Aku akan mencoba menghalau para zombie-zombie di bagian sini Yes Wow Wow Untuk sementara markas ini masih aman guys Tapi Wow Ada zombie yang masuk coy Iya Lewat Mana lu Sebaiknya aku periksa dari atas saja Dan mulai melihat Tempat mana yang mereka lewati Sehingga bisa masuk ke dalam markas Oke Dan 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 Anjay Banyak sekali mereka Tenanglah kalian tenang saja Dan 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 Buset 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 Ya Tidak Tidak Senseh Amankan Senseh Periksa setiap sudut Oh no Oh no Lewat mana mereka coy Ya 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 Oh no Dinamit Ya Buset Buset Ya Oke periksa Ternyata Para zombie-zombie ini malah mencoba membuat sebuah jalan guys Dengan menyusun beberapa blok-blok batu Untuk melewati lava Sehingga Mereka bisa masuk ke dalam markas Alianta boleh masuk Senseh Panas Aku akan mencoba menghalaunya Dari tempat ini saja Yaps Kita hancurkan batu-batu mereka guys Oke Nah Sip Mantap Dan sepertinya Sebentar lagi matahari akan segera terbit Lalu Setelah malam mengerikan kali ini berhasil kami lewati Sudah mulai tersisa sedikit para zombie-zombie yang menyerang ke markas ini Jadi tinggal membereskan sisanya saja Ya Saat matahari terbit kalian tidak akan nge-spawn lagi Tinggal bereskan saja Ya 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 Oke Beres Lalu Apakah markas kami ini akan mampu menerima serangan-serangan zombie berikutnya Entahlah Aku tak tahu Tapi yang jelas Kita semua harus tetap bertahan Sampai jumpa